Pendekar yang berbudi jilid 8. Chit Sengbong terkejut, dia mendongkol bukan main. Dia pun khawatir. Nyata dia telah dikadali hingga pemuda itu dapat meloloskan diri dari Tian Lei Moli. Pasti dia bakal mendapat kesusahan dari wanita hantu itu. Maka dia berteriak, kau hendak kabur kemana, bocah? Jikalau aku tidak dapat menyandakmu untuk dibacok menjadi berlaksa keping, aku bersumpah tak sudi menjadi manusia. Hebat sumpah itu. Sembari tertawa, Tong Chu ini lantas berlompat lari mengejar. Ia pandai ilmu lari keras 8 langkah mengejar Tong Gret, maka ia menggunakan ilmu larinya itu. Ia pun lari sekeras-kerasnya. Koh Piao dapat berpikir, tetapi dia tidak dapat merabah kepandainya si orang muda. Setelah mengejar barulah ia menjadi kaget dan bingung. Walaupun ilmu larinya lihai, ia tak dapat menyusul atau menyandak. Bahkan sebaliknya, makin jauh ia lari, makin jauh ia ketinggalan. Baru sekarang ia kaget dan menyesal, sebab dia mesti menjadi penjamin. Bagaimana ia akan menjawab kalau nanti Tian Lei Moli yang ditakuti itu meminta pertanggungan jawabnya? Masih juga Cip Seng Bong lari mengejar walaupun harapannya sudah habis. Ia berlari-lari hanya untuk sekalian memikirkan jalan buat menghadapi si wanita hantu nanti. Justru ia sedang berlari dan berpikir itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh satu suara di belakangnya. Waktu ia menoleh, hatinya memukul keras. Tian Lei Moli tampak sedang mendatangi, mukanya merah padam karena gusar. Dalam keadaan kaget dan bingung, dia cuma bisa menunjuk ke depan dan mengatakan, dia. Sebenarnya Tian Moli kehilangan Pekong dan hendak mencarinya. Ketika ia kembali dalam gua, ia mendapatkan rantai sudah putus. Ia heran. Tak mungkin Pekong dapat memutuskan rantai itu. Setahunya Pekong lemah tak berdaya. Tak mungkin pula anak muda itu bisa lompat melintasi air terjun. Kemudian ia mencurigai Tian Cheng, yang ia tak kenal. Ia hanya merasa, di antara kedua orang itu ada perbedaannya. Maka segera ia menyusul keluar gua. Melihat Koh Piao ketakutan itu, dugaannya makin keras. Ialah ia mencurigai si pemuda yang berlomba dengan Tong Chu itu. Maka tanpa menghiraukan si Tong Chu, ia lompat menyusul Tian Cheng. Hektometer ia memperdengarkan suaranya yang dingin. Lantas ia berlompat lari dengan menggunakan ilmu ringan tubuh yang dinamakan jalan di udara, menginjak kekosongan, tubuhnya melesat melewati Chit Sengbong. Tian Cheng sedang bergirang hati sebab ia dapat meninggalkan Koh Piao, maka ia terkejut melihat dirinya dikejar Tian Lei Moli. Sambil menoleh, ia berkata nyaring, Terima kasih. Tak usah mengantar sampai jauh terus ia melompat, lari sekeras-kerasnya, dan akhirnya masuk ke dalam rimba di depannya. Sementara itu, mari kita menengok dahulu kepada Hotong, yang diperintahkan Tian Cheng pergi ke belakang gunung, buat menunggu perkongsi sahabat yang dicarinya itu. Tak sukar ia mencari batu lebar yang disebut dan ditunjukkan Tian Cheng, yang katanya menjadi batu penutup mulut gua. Ia pun dapat menggunakan tenaganya menggeser batu itu hingga ia melihat mulut gua gelap, yang rupanya dalam. Ia berani, bukannya menunggu di situ, ia melainkan hendak merayap memasuki gua itu. Tapi mendadak dari dalam gua terlihat seseorang merayap keluar. Orang itu mengenakan ikat kepala. Hanya sejenak, ia lantas mengenali pelkong, sahabat yang menjadi pikiran itu. Ah serunya! Justeru aku masuk mencari kau, kau keluar dan dia menubruk dan merangkul. Pelkong melengak saking heran dan girang berbareng melihat sahabat itu. Ia pun bersyukur atas kecintaannya Seng sahabat. Hanya sejenak kemudian ia menghela nafas. Katanya, aku sudah lolos dari bahaya, tetapi entah bagaimana dengan anak muda yang menolong aku. Hotong pun ingat Tian Cheng yang tidak muncul bersama sahabatnya ini. Kau maksudkan Tian Cheng tanyanya. Dia yang menyuruh aku menantikan di sini. Dia pun memesan agar kita menunggu di jalan umum. Bukannya begitu, kata pekong, yang khawatir sangat. Aku tak tahu dia dapat lolos atau tidak. Hotong lantas menunjukkan jempolnya, dia liahai luar biasa pujinya. Kalau orang liongpang melihat dia, mereka itu lantas saja menjadi katai hingga separuh tubuhnya. Si polos ini maksudkan bahwa orang menghormati anak muda itu sambil menjura dalam. Pekong heran. Tapi waktu itu tak sempat ia berpikir banyak. Ia mesti lekas menyingkir dari mulut gua. Maka bersama sahabatnya itu, menaiki bersama seekor kuda, ia kabur mencari jalan besar. Setelah tiba di jalan umum, lantas ia menahan kudanya dan lompat turun buat bersama-sama duduk di tepian seraya menantikan Tian Cheng, penolongnya itu. Disinilah mereka memasang ngomong, saling menuturkan atau bercerita. Pekong sangat bersyukur. Di mana-mana ia mendapat pertolongan orang-orang rimba persilatan, sampai yang terakhir ini, ia ditolong Tian Cheng itu. Di samping kagum dan bersyukur, ia insaf atas pentingnya ilmu silat. Mesti aku pelajari itu katanya, memperbulat tekadnya. Kemudian baru ia menambahkan, seharusnya sekarang kita kembali ke Kim Leng, ke rumah keluarga Kat, supaya hati mereka itu lega. Hanya entah kapan mereka itu pulang. Di lain pihak, Paman Hao sangat memerlukan obat, karena itu, aku pikir, baik kita lebih dulu pergi ke Ngorong Wee Kuan. Baik kata Hotong. Aku akur. Sekarang tinggal tunggu Tian Cheng saja, lantas kita berangkat. Pekong setuju, maka bersama-sama mereka duduk terus untuk menantikan Tian Cheng. Mereka melewatkan tempo dengan bicara tentang lain-lain hal. Tanpa merasa, setengah jam sudah berlalu. Masih Tian Cheng tidak juga muncul. Pekong berkhawatir. Tidak lama, tampak beberapa orang muncul dari dalam semak-semak. Itu dia si polos berseru, tapi lantas dia melongo. Dilihatnya serombongan orang dengan pakaian ringkas, tapi di antaranya tak ada Tian Cheng. Dari antara mereka itu yang seorang melangkah lebih jauh. Orang itu bertubuh jangkung kurus. Kalian dari golongan mana dia bertanya suaranya keras. Kenapa kalian memasuki tempat terlarang dari pusat kami? Jikalau kalian tidak dapat memberi keterangan, jangan sesalkan apabila kami berlaku kurang ajar. Pekong tidak menjadi kaget ia meskipun lemah tetapi besar nyalinya sudah biasa baginya menghadapi orang-orang kasar dan galak. Ia pun memikir untuk jangan banyak. Omong, sebab kalau salah bicara, mereka berdua bisa menghadapi bahaya. Selagi ia mau menjawab tiba-tiba hotong sudah mendahului. Dengan tertawa lebar, si polos terus berkata, oh, kiranya itu urusan kecil. Di atas ada Raja Langit, di bawah ada Ratu Bumi segalanya. Akulah Tok, Ko, Ong yang bertanggung jawab. Kalian mau apa? Menyusul itu si polos ini mengangkat sebelah tangannya di bawah kedahinya. Ia berbicara dan beraksi menyontoh Tian Cheng kemarin. Si jangkung kurus itu nampak heran, dia mengawasi tajam, kemudian ia memberi hormat dan menanya, mohon tanya si yang besar dan nama yang mulia dari kalian, cuon-cuon yang terhormat. Kalian dari cabang yang mana dan hiocu siapa? Akulah Tiat Lohan Hotong membentak. Kalian semua tidak kenal aku, buat apa? Kalian menanya banyak-banyak. Si jangkung kurus itu terkejut. Orang bertubuh besar, romanya bengis, suaranya nyaring, bahkan gelarnya pun Tiat Lohan, siarhat besi. Segalanya itu mirip orang partai. Hanya karena kemarin telah ada orang menerobos masuk dengan meminjam nama Hu Hoat, penegak hukum mereka, ia masih ingin kepastian. Untuk itu, ia bersedia buat dibentak dan ditegur. Maka ia memberi hormat pula. Maaf, Hiocu, katanya, aku mohon bertanya, ada urusan apa Hiocu datang ke wilayah kami ini? Tapi Hotong menjadi gusar. Urusan apa? Urusan apa bentaknya, bengis. Ada urusan angin buruk. Tak dapatkah orang berlalu lalang di sini? Masih kau banyak rewel? Kata-kata itu diakhiri dengan orangnya melangkah maju sambil meninju muka orang itu. Si jangkung kurus mengerti silat, melihat datangnya tinju itu, ia berkelit dengan sebat, tetapi tidak urung, ia kena terpukul juga hingga merasa nyeri. Ia tidak menjadi gusar, bahkan sikap galak dari si dungu membuatnya percaya orang itu bukan orang sembarangan. Harap jangan gusar, Hiocu ia berkata. Aku yang rendah mendengar berita bahwa ada orang jahat yang menyelundup kemari dengan memakai nama palsu, lantaran itu kami. Ngacobe lohotong membentak pula. Dia adalah dia, tetapi aku ialah. Masih kau tidak mau menggelinding pergi dan ia mengayun pula kepalanya. Kembali si dungu ini meniru lagaknya Tian Cheng. Si jangkung kurus kaget, dengan satu siulan, dia mengajak kawan-kawannya kabur mengangkat kaki. Pekong melongo sejak semula. Ia heran atas lagaknya hotong itu. Eh, barusan apakah yang kau ucapkan tanyanya pelan? Kenapa mereka itu kaget dan ketakutan dan akhirnya kabur? Hotong tertawa gembira. Tak lagi romannya sebengis tadi. Inilah pelajaran yang aku tiru tadi dari Tian Cheng, sahutnya. Dan ia tuturkan bagaimana sepak terjang anak muda itu di waktu dia menghadapi orang-orang Tian Liong Pang yang semuanya galak-galak. Lalu ia tertawa pula. Jikalau demikian, tidak dapat kita berdiam lebih lama lagi di sini, katanya Pekong kemudian. Mari kita berangkat lebih dahulu. Karena Tian Cheng juga mau pergi ke Gowenia, kita tunggu saja ia di sebelah depan. Sama juga, bukan? Hotong setuju, maka berangkatlah mereka. Tempo mereka tiba di Siang Jiao, hari sudah terang tanah. Lantas mereka memasuki sebuah rumah makan, untuk mengisi perut. Pengah mereka makan itu, ada orang yang dari dalam jalan keluar dan mengawasi mereka, lantas dia berlalu dengan tergesa-gesa. Pekong telah memperoleh pengalaman, otaknya menjadi terang, matanya menjadi tajam, maka itu, melihat gerak-gerik orang itu, lantas timbul kecurigaannya. Mari lekas ia mengajak hotong. Mereka makan dengan cepat, terus membayar dan pergi. Mereka keluar dari pintu kota belum limali, lantas mereka mendengar riuhnya suara banyak kaki koda di belakang mereka, Pekong lantas berperasangka jelek. Lekas ia berkata kepada hotong tanpa berpaling ke belakang. Si polos mengerti, ia menjepit perut kudanya, regal baru binatang tunggangan yang jinak dan mengerti itu, lantas meringkik kupingnya menegak, lalu mengangkat keempat kakinya kabur bagaikan terbang. Sebentar saja Pekong dan hotong tak lagi mendengar berbisikan kaki-kaki kuda di belakang mereka seperti tadi. Tentu saja, karena kudanya merat, kedua penunggang itu tak tahu sudah berapa jauh perjalanan mereka. Hanya, segera mereka lihat di sebelah depan, sebatang pohon kayu roboh melintang di tengah jalan. Tepat pada saat itu dari dalam rimba, di sisi, mereka, tampak berkelebatnya suatu cahaya terang yang disusul dengan hujan anak panah. Kedua pemuda itu kaget. Justeru itu, kuda mereka meringkik keras, tubuhnya melompat tinggi, maju terus ke depan. Maka semua anak panah lewat tanpa meminta korban. Hanya di sebelah depan itu, ketika seng kuda menjejakan kakinya di tanah, tiba-tiba dia terus jatuh tersungkur. Kembali kedua pemuda itu menjadi sangat kaget. Apalagi mereka lantas melihat dari empat penjuru datang berlarian orang-orang dengan pakaian singset, semuanya bertubuh besar. Mereka itu lantas mengambil sikap mengurung. Hotong mengajak pekong turun dari kuda, untuk memikir bagaimana harus menghadapi banyak orang itu, guna meloloskan diri. Selakanya, mereka tak mengerti ilmu silat dan juga tidak mempunyai senjata. Menyusul pengurungan itu lantas terdengar siulan nyaring dan panjang, dan kemudian terlihat dua orang berlompat turun dari atas pohon. Orang yang satu berkepala besar bagaikan gantang, matanya seperti kelenengan tembaga, janggutnya merah, akan tetapi tubuhnya kata gemuk, pada dahinya tumbuh segumpal rambut putih. Yang jadi kawannya bertubuh jangkung, kulit mukanya bertotolan, kepalanya agak lancip mirip kepala mencak, matanya seperti matah, tikus, bersinar. Dia kalah keren tetapi menang wibawa. Usia mereka berdua lebih kurang 4 atau 50 tahun. Si kata yang tubuhnya terokmok itu mengawasi kedua anak muda kita, setelah itu tertawa, kepalanya dimiringkan, matanya melirik. Koh Tong Chu katanya, kepada kawannya, apakah bocah muka putih ini yang kau katakan telah memalsukan diri sebagai Hong Hu Hoat dan telah menerobos menyelunduk masuk melewati Gua Chui Liam Tong? Orang yang dipanggil Koh Tong Chu itu memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Benar dia sahutnya. Si kata itu rokmok tertawa pula. Koh Tong Chu, kau membesar-besarkan perkara kecil katanya. Buat menghadapi kedua bocah ini, mestikah kita turun dengan sendiri? Orang yang dipanggil Koh Tong Chu itu, ketua seksi Koh, memandang kawannya. Jangan salah mata, Beng Tong Chu katanya, ilmu ringan tubuh bocah ini tak ada. Di bawah ilmu kepandayan kita. Habis berkata, dia melangkah maju tangannya. Diangkat naik hendak menghajarnya. Tunggu berkata si Beng Tong Chu, si kata itu rokmok itu, yang mengajukan tangannya, menangkis serangan kawan itu. Kalau secara begini kita memperlakukan mereka, apakah derajat kita tak turun karenanya? Apa kata orang? Andai kata peristiwa ini diketahui umum kemudian, tanpa menanti sikap kawannya, ia menoleh ke belakang sambil menanya dengan membentak, mana Chiao bersaudara? Menjawab pertanyaan itu, dua orang berbareng mengajukan diri. Pekong melihat dua orang itu sama tinggi, kira-kira tujuh kaki, senjatanya masing-masing sebatang toya. Mereka berdiri mendampingi si Tong Chu si Beng. Jual beli ini, kalianlah yang rebut hadiahnya berkata Beng Tong Chu tertawa kepada dua orang si Chiao itu, majulah. Dua orang itu menyambut anjuran tersebut dengan gembira. Berbareng mereka menghampiri Pekong. Si anak muda bingung juga, tetapi di dalam hati, ia lega. Karena ia percaya Tian Cheng sudah lolos dari ancaman petaka. Mereka itu tentunya menyangka ia adalah si pemuda si Tian itu. Yang membingungkan ia itu bagaimana ia bisa menghindarkan diri dari ancaman itu. Baru satu kali aku bertemu saudara Tian itu, ia sudah berani mengorbankan segala apa guna menolong aku, pikirnya. Sahabat demikian bernyali besar dan budiman apa halangannya kalau aku balas budinya dengan aku tak menyangkal disangka sebagai dia? Baru saja aku bebas dari tangannya Tian Lei Moli, dan itu pun berkat pertolongannya. Maka itu, yang lahirkan aku ialah Hayah Bundaku, dan yang menghidupkan aku ialah Tian Cheng. Sampai di situ, bulat sudah tekat pemuda ini. Dengan berani ia pun maju guna menghadapi kedua lawan itu. Tetapi ia tidak lantas menyambut serangan mereka. Tahan serunya. Terus ia tertawa. Ia menambahkan, Kedua Tong Chu, buat melawanku seorang, kalian sampai mengepalai banyak orang datang kemari, tidakkah itu berlebihan? Bicara sebenarnya, dagingku satu orang masih tidak cukup untuk memelihara serigala yang rakus. Nah Tong Chu, baik kalian maju berbareng aku sendiri yang nanti melayani kalian. Pekong tidak mengerti silap tetapi setelah makan cuteng cuiko, buah cuteng cuiko ia tahu badannya menjadi kuat dan ulet, bahkan suaranya bisa keras mengguntur. Beng Tong Chu terperanjat, dia menatap. Adalah di luar dugaannya suara orang ini demikian keras, sedangkan nyalinya pun besar tak gentar menghadapi banyak orang. Dia berani tanggung jawab sendiri. Tapi, ia adalah seorang yang besar kepala. Hektometer katanya dingin. Kau belum berarti apa-apa, bocah jangan kau banyak bicara. Belum tentu kau bakal dapat mengalahkan dua saudara Chiaw. Bagaimana andai kata aku yang menang pekong sengaja menegaskan. Tapi lantas ia merasa, kata-katanya itu terlalu lemah, dia bisa membuka rahasia sendiri, maka lekas-lekas ia menambahkan. Baiklah, akan aku beri kesempatan kepada kalian. Kalian boleh berbareng menerima ajal kalian. Beng Tong Chu gelap tertawa. Dia melirik si anak muda. Kau hendak menggerta aku, katanya. Untuk itu kau harus berlatih dulu tahun. Tak dapat aku ditakut-takuti. Tapi kau cukup berani, maka suka aku memberi kesempatan padamu. Inilah pertempuran yang pertama dan juga yang terakhir. Jikalau tidak melayang jiwamu akan aku biarkan kalian berlalu dari sini tanpa gangguan. Kalau sebaliknya, jangankah sesalkan aku. Baik berseru pekong, menyambut janji itu. Akan aku bereskan dua orangmu ini, supaya kau tak usah banyak bicara lagi. Benar anak muda ini mengepal tangannya. Mari maju tangannya. Ia jadi berani seperti hotong yang tak kenal takut. Dua saudara Chiaw terkejut mendengar suara yang nyaring dan keras itu, tetapi sekarang, melihat gerak-gerik si anak muda, sendirinya mereka tertawa. Sedikitpun mereka tidak gentar. Adik Beng berkata orang yang lebih tua, kau sendiri pun cukup untuk melayani dia. Chiaw Beng, seng adik menyahut secara terus menancapkan toyanya di tanah hingga melesak hampir separohnya. Lantas ia maju lebih jauh. Sambut serunya. Dia meluncurkan sebelah tangannya, tetapi itu hanya gertakan, sebab terus ia merendah dan sebelah kakinya dipakai menyapu. Pekong kaget menyaksikan tenaga orang demikian kuat, tetapi lega juga hatinya melihat orang itu mau bertempur dengan tangan kosong. Sementara itu kembali ia terkejut. Sebab selain di atas, ia pun dihajar di bawah. Ia tidak bisa berkelahi. Karena kaget di dupak, ia pun menyambutnya dengan dupakan pula. Tanpa ampun lagi kedua kaki beradu. Menyusul kemudian jeritan keras orang kesakitan, lalu tampak tubuh Chiaw Beng terpental roboh, kakinya patah. Hotong kaget berbareng girang. Ia menyangka perkong maju untuk berbicara, maka ia menjadi kaget melihat mereka itu lantas bergebrak, karena ia tahu kawannya lemah dan belum pernah berkelahi. Namun kemudian ia menjadi girang mendapatkan kawannya menang dalam satu gebrak saja itu. Ia bersorak-sorai seorang diri. Bagus. Bagus demikian ia berseru-seru. Beng Tongcu semua terkejut. Mereka tidak sangka akan berkesudahan demikian. Kawan-kawan Chiaw Beng kaget sebentar, lantas mereka lari maju sambil berseru-seru, Toya mereka diputar. Lihat Toyanya Chiaw Heng demikian saudaranya Chiaw Beng berteriak. Dia terus merabuh. Perkong bingung. Mana bisa ia menangkis atau berkelit dari Toya itu? Penglihatannya pun kabur. Tau-tau lengannya terasa sakit. Sebab Toya menyambar ke tangannya. Sendirinya ia mengangkat tangannya yang lain menyambar Toya. Ia berhasil. Maka dipegangnya Toya itu erat-erat, dibantu lengannya yang sakit. Lepas tanganmu ia berteriak sembari menarik dengan keras. Satu suara nyaring dari jatuhnya tubuh orang terdengar, maka di situ tampak Chiaw Heng roboh terguling. Ketika Toyanya ditarik, dia bertahan, cekalannya terlepas, kuda-kudanya runtuh, maka robohlah dia ke belakang jatuh tertunduk kesakitan dan tak dapat segera bangkit berdiri. Dia jatuh terkena batu. Semua lawan pada berdiri tercengang. Menyaksikan keadaan buruk itu, Koh Tong Chu hendak mengajukan diri, tetapi Beng Tong Chu menarik tangannya seraya mengedipkan mata. Setelah itu, Tong Chu si Beng itu berkata nyaring, Oh, bocah yang baik, kau benar lihai. Aku telah berkata satu, tak akan mau memilang dua. Maka itu pergilah kalian menyingkir. Ho Tong tidak puas. Lawan terlalu jumawa. Ia pun benci melihat lagaknya si Kong Tong Chu itu. Maka ia berkata keras, jikalau kau berani maju, akan aku hajar kau hingga kau terberak-berak. Beng Tong Chu itu tersohor gagah di dalam kalangannya sendiri, dalam Tian Liyong Pang juga di dalam dunia rimba persilatan dia telah mempunyai nama. Mana bisa diadihinasi dungu itu. Tapi dia sudah melepas kata-kata, terpaksa dia menahan amarahnya. Akan tetapi dia tetap penasaran, maka dia maju menghampiri sebuah batu nisan, ia lantas mengukulnya. Hebat luar biasa serangan itu. Batu nisan itu roboh pecah. Lantas dia tertawa dingin dan berkata bengis, nah, lihat ini, bocah tidak tahu mampus. Tanyalah dirimu sendiri, adakah tubuhmu sekeras batu nisan ini? Pekong tahu diri, tak sudi ia mencari susah, maka ia lantas menarik tangan kawannya untuk diajak pergi. Katanya, jangan layani mereka, mari kita berangkat dan ia menarik juga kudanya, terus melompat naik. Begitu hotong menyusul, kuda itu dikeperak lagi. Beng Tongcu membubarkan orang-orangnya kemudian sembelari tertawa ia menoleh kepada Koh Tongcu, bukan aku mau mengatakan kau terlalu berani, tetapi di hadapan orang-orang kita, harus melihat gelagat. Di hadapan mereka itu, kalau kita layani kedua bocah tadi, apakah kita tidak akan kehilangan derajat kita? Bukankah itu berbahaya Koh Piau menghela nafas? Kau benar, saudara Beng Xin, katanya, Mas Gul, hanya bocah tampan itu, dia adalah barang hidangannya Tian Lei Xin Li. Dia diserahkan kepada tanggung jawabku, sekarang dia dapat lolos. Bagaimana andai kata Tian Lei Xin Li meminta aku menyerahkannya Beng Xin berpikir, kemudian ia menggoyang-goyang kepala. Menurut aku, katanya kemudian, bocah tadi pasti bukan orang yang kau cari itu, saudara Koh. Mungkin di dalam hal ini ada terselip sesuatu yang aneh. Tetapi dia sendiri sudah mengaku, bagaimana kita bisa salah kata Koh Piau. Inilah karena tadi aku melihat caranya dia berkelahi, Beng Xin menjawab, dia, Memang dapat mengalahkan kedua saudara Chiao tetapi gerakannya bukan gerakan. Seorang yang mengerti silat. Ilmu ringan tubuh saudara sudah sempurna, bagaimana saudara sampai tak sanggup menyandak dia. Sungguh aku tidak percaya. Maka itu, dia mestinya lah lain orang. Koh Piau berpikir keras. Alasannya Beng Xin kuat, tetapi potongan tubuh dan roman orang itu sama, satu dengan yang lain sangat mirip. Roman mereka mirip, tapi kepandaian mereka berlainan, katanya ragu-ragu. Agaknya tidak ada lain jalan kecuali kita menyusul dan menahannya, untuk mendapatkan kepastian, Beng Xin tertawa. Itu soal memudah katanya. Satu hal yang telah aku pikir sejak semula. Aku melepas harimau tetapi bukan untuk membiarkan dia pulang ke gunungnya hingga menjadi bebas merdeka. Aku sengaja membuat mereka masuk ke dalam jaring. Koh Piau heran hingga menatap kawan itu. Bagaimana tanyanya? Mari kita pergi sejauh beberapa pululi, nanti saudara ketahui sendiri. Berkata begitu, Beng Xin tertawa, lantas ia tarik tangan kawannya itu, diajak lari. Ia menggunakan ilmu lari ringan tubuh. Koh Piau mengikuti, otaknya bekerja karena heran atas sikap kawannya ini. Sesudah lari beberapa saat, Beng Xin mengajak kawannya memasuki sebuah rimba. Yang rumputnya tinggi, setinggi orang berdiri. Kalau waktu itu bukan musim dingin dan banyak daun pohon rontok, mungkin di situ orang tak dapat melihat langit. Tiba di tengah-tengah rimba, Beng Xin memasang telinga. Segera juga tampak air mukanya berubah menjadi tegang. Ia terus jalan, sampai di tepi sebuah liang lebar. Itulah lobang jebakan yang kosong. Lantas ia menepuk tangan tiga kali. Selang sesaat, muncullah empat orang yang tubuhnya besar. Kawanan keledai dogol, kalian pergi ke mana tegur tongcu itu, gusar, mana kedua bocah itu? Kenapa mereka tak terpukul? Empat orang itu nampak bingung. Terang mereka ketakutan. Seorang di antaranya berkata gugup, kami melakukan tugas tanpa alpa. Tadi kami mendengar suara kelenengan, lantas kami memburu ke sini. Kami melihat seekor kuda bersama dua orang penunggangnya terjeblos ke dalam lobang perangkap. Lekas-lekas kami menggunakan kaitan. Pepat itu waktu kuda itu memperlihatkan kepandayanya, melompat keluar bersama penunggangnya itu, lalu kabur tanpa dapat dicegah. Kami mengejar tetapi kami tak sanggup menyandak, dalam waktu singkat, mereka sudah menghilang. Sekarang baru saja kembali. Bengsin melomo. Memang ia melepaskan pekong dan hotong karena ia mengandalkan lobang jebakannya ini, siapa sangka ia gagal. Maka ia mendongkol dan gusar. Lekas kabarkan lain pusat teriaknya. Telah kami lepaskan burung darah ke pusat tongbok CE, sahut bawahannya itu. Bengsin menoleh kepada Koh Piau, Saudara, mari kita jalan selintasan lagi. Katanya. Ia masgul dan penasaran. Ia lantas lari. Koh Piau mengikuti. Sementara itu pekong sedang kabur menuju ke Godwee Kan. Memang tadi ia dan hotong telah terjeblos dalam lobang jebakan, syukur kudanya tidak terluka, dan binatang luar biasa itu dapat melompat keluar, hingga mereka bisa kabur terus. Mereka tak berani menayalayalan lagi. Lewat tengah hari baru mereka mencari tempat sunyi di tepi jalan, turun dan kuda, lalu duduk beristirahat sambil menangsel perut dengan bekal rangsum kering. Mereka tengah enak-enak makan, tiba-tiba mendengar suara siulan di empat penjuru. Itu tentulah musuh, kata pekong, curiga. Mari kita pergi menyingkir. Dengan tersipu-sipu mereka berbenah, terus mereka naik ke atas punggung kuda dan kabur seketika. Belum ada setengah li, mendadak mereka roboh bersama kuda mereka. Tubuh mereka kena jaring penangkap binatang liar, hingga mereka tidak berdaya. Segera muncullah beberapa orang. Mereka terus ditawan, digusur naik ke atas gunung tubuh mereka diringkus. Kemudian, mereka terus dihadapkan kepada seanggam Tauto Lih Seng, pemimpin dari benteng Tombok C.E. Lih Seng adalah asal Tauto, seorang pendeta dari Kuyo Siau Lim Siai di gunung Kuyulian San. Perbedaan antara Huo Sio dan Tauto ialah, kalau seorang pendeta Huo Sio gundul kepalanya, tapi Tauto, atau Dato, memelihara rambut. Tapi dia murtad, setelah dahinya dibikin codet sebagai tanda, dia diusir dari rumah perguruannya. Senggah adalah julukannya, yang berarti matu, 3. Dalam ilmu silat, dia tak kalah dari ke-6 Tong Chu dari Tian Liong Pang. Dia diterima baik oleh Tong Tian Tok Liong dan diberi kedudukan sebagai Hiocu dan ditempatkan di benteng Tombok C.E. itu. Hari itu dia menerima warta yang dibawa burung darah, lantas ia memerintahkan orangnya berjaga-jaga, kemudian tak lama berselang ia menerima laporan tentang musuh sudah dapat ditawan. Maka ia lantas muncul di ruangan depan untuk melihat orang-orang tawanannya. Ia heran ketika mengenali musuh adalah bocah-bocah usia belasan tahun, yang nampak masih hijau. Maka ia menghampiri Pek Kong dan Hotong, dan menjaga dengan ramah. Kedua tuan-tuan, demikian tanyanya, kenapa kalian bentrok dengan partai kami? Keduanya, Pek Kong dan Hotong diam saja. Pek Kong bukan karena anggapnya tak ada perlunya memberikan keterangan. Lih Seng bertubuh besar dan kekar, usianya kira-kira 50 tahun. Dia bermata tajam tetapi tidak beroman bengis, sedangkan bicaranya halus dan sabar. Mulanya Pek Kong ingin bicara tetapi tidak jadi setelah ia ingat toh orang partai naga langit itu kesohor buruk. Sam Gantauto mengawasi. Ia dapat menerka kedua anak muda itu dalam kesulitan. Tan Wat muda, katanya, tak ada halangannya kalian bicara padaku, mungkin Pek Cheng dapat membantu sesuatu. Tan Wat, berarti penderma dan dipakai oleh kaum pendekta sebagai panggilan, sama seperti panggilan Shochu, penderma juga. Tan Wat diambil dari kata-kata sang sekerta, jenep pati. Eh, buat apa kau ngaco tidak karuan hotong menegur. Si polos ini tak sabaran, bukankah lebih baikkah segera memerdekakan kami? Pendeta murtad itu menyeringai. Dia bersenyum sedih. Mudah bagi Pek Cheng untuk memerdekakan kalian, asal lebih dahulu Pek Cheng telah memperoleh keterangan jelas, katanya, lah tidak menjadi gusar di bentak-bentak. Pikiran Pek Kong berubah melihat orang itu demikian sabar. Ia jadi menaruh harapan. Kalau kau mengatakan demikian, Tai Su, sahutnya, kami pun tidak berani berdusta terhadap Tai Su. Lantas anak muda ini menuturkan tentang bagaimana ia telah menjadi orang tawanan, bagaimana ia bisa meloloskan diri. Tapi ia menutup rahasia tentang pertolongan Tian Cheng. Semgan Tau to diam, pikirannya bekerja. Kemudian ia menghela nafas. Sebenarnya usia Tian Lei Moli sudah lebih daripada seratus tahun, katanya. Kemudian, adalah di luar dugaan bahwa napsu birahinya masih tetap berkobar. Kobar, hanya heran kenapakah kedua tongcu kami itu boleh membantunya di dalam urusan pribadi ini. Pendeta ini masih mempunyai rasa peri kemanusiaan, ia pun benci pada orang-orang cabul. Maka itu ia berkesan baik terhadap Pek Kong dan memikir untuk membebaskannya. Hanya, belum sempat ia mengambil keputusan, mendadak tampak dua bayangan orang di luar ruang, dan muncullah kedua tongcu yang ia maksudkan yaitu Beng Sin dan Koh Piao. Lekas-lekas ia untuk menyambut. Maafkan Pin Cheng, kami tak tahu akan kedatangan tongcu berdua, katanya hormat. Cik Sengbong segera melihat Pek Kong dan Hotong yang terikat di tiang ruang tengah. Bukan main girangnya. Ia tertawa dan berkata, dengan Li Hyo Chu yang bertanggung jawab, benarlah tonggok C.E. tidak pernah gagal. Mari Hyo Chu, kita jangan sungkan-sungkan, kau harus menerima hormatku tiga hadiah dari Pang Chu. Senggantau to berlaku hormat mempersilahkan tamu-tamunya duduk. Ia telah berbuat pelanggaran di dalam kuilnya, ia telah diusir, tetapi hati nuraninya belum padam, maka juga tak puasnya dengan kata-kata dan sikap Tong Chu Shikoh itu. Harap Tong Chu jangan memuji Pin Cheng katanya, sungguh-sungguh. Sekarang ini Pin Cheng justru memohon petunjuk, entah Tong Chu sudi memberikannya atau tidak. Cik Sengbong belum tahu apa yang hendak diomongkan orang itu, enak saja ia menjawab. Asal Hyo Chu minta, tak ada yang si orang Shikoh tak meluluskan, demikian sahutnya. Tong Chu, Pin Cheng sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa Tong Chu sudi meluluskan permohonanku, katanya manis. Apa yang Pin Cheng hendak mohonkan bukan lain hanya mereka itu, ia menunjuk ke arah tiang rumah, kepada kedua pemuda yang tertawan itu, supaya dua anak muda itu dapat dimerdekakan. Koh Piao tercengang. Permintaan itu di luar sangkaannya. mendadak saja dia menjadi tidak senang dan gusar, maka dengan karena dia mendamperat, Hai, orang silih, kau mirip anjing yang naik joli terhias. Kenapa kau tidak tahu diri? Bagaimana kau berani menentang aku? Aku ingin bertanya, kau mempunyai berapa batok kepala? Dalam murkanya itu, Tong Chu ini segera melompat bangun dari kursinya. Beng Xin terkejut. Ia pun tidak menyangka rekannya demikian mudah menjadi gusar. Sebenarnya Pek Ngerdo Ho sehari mau pita ini kurang senang hatinya terhadap rekannya itu disebabkan Koh Piao tidak mau mencari keterangan dahulu siapa sebenarnya si anak muda yang pandai berlari cepat atau yang tidak mengerti silat. Ia tak kenal Pek Kong atau Tian Cheng, tetapi ia merasa mesti ada dua orang pemuda yang tersangkut dengan Tian Lei Moli itu. Dan sekarang, tidak keruan-keruan rekan ini mendamperat Li Cheng sedangkan tadinya Li Cheng telah bicara dengan baik dan lebih dahulu mengajukan permintaan. Hebatnya lagi, Li Cheng itu adalah seorang Hyo Chu, ketua bagian yang kedudukannya sama setingkat di bawah Tong Chu. Sabar, saudara Koh, kata Beng Xin, yang tak menghendaki timbul perang saudara. Baiklah perkara diusut dahulu, baru kita mengambil keputusan. Li Cheng tidak takut terhadap Koh Piao, ia hanya khawatir Beng Xin nanti berpihak kepada orang kasar itu. Karenanya ia bersabar sedisanya. Bukannya Pin Cheng hendak menentang kau, Tong Chu, katanya lembut, Pin Cheng hanya mementingkan partai kita. Tian Leong Pang hendak memimpin dunia rimba persilatan, untuk itu sudah tentu dia harus mengutamakan keadilan. Mana dapat kita melakukan tindakan-tindakan yang serampangan? Kenapa kita harus membantu Tian Lei Moli dalam urusan pribadinya terhadap kedua anak muda ini? Itu toh bukan urusan partai. Chiat Sengbong makin gusar mendengar kata-kata si pendeta, telinganya terasa panas sekali, mukanya menjadi merah. Dia berdiri tegak. Tutup mulutmu bentaknya. Apakah aku dapat disamakan dengan kau? Mana bisa kau mengajari aku? Sabar, Beng Xin datang mengetengahi. Ia cemas akan suasana itu. Mari dengar dahulu kata-kataku si orang Shibeng. Sementara itu Li Seng sudah bangun berdiri tetapi mendengar suara Beng Xin itu, ia duduk kembali. Koh Piao pun duduk, karena sahabatnya memintanya. Kemudian Beng Xin memandang keduarkan itu. Ia merasa mereka itu tak begitu saja akan bertempur. Karena itu, ia lantas mulai berbicara lagi dengan sabar, Tian Lei Xin Li adalah tamu agung partai kita. Dia seorang jago selama 100 tahun, tenaga bantuannya sangat diharapkan, karena itu kita harus dapat merendahkan diri. Tentang urusan pribadinya kita tidak berhak mencampurinya. Mengenai anak muda ini, dia dianggap bersalah karena mencoba menyelunduk masuk ke dalam Gua Chui Liantong dengan memakai nama Hong Ho Hoat, penegak hukum kita. Dia memasuki gua di mana dia telah mengganggu ketentraman Xin Li. Untuk menjaga gua itu, Xin Li telah meminta bantuan Koh Tong dengan 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 Koh Tong Chui bertanggung jawab atas kesejahteraan gua lalu anak muda ini, dia telah dijamin oleh Koh Tong Chui untuk kembali ke gua itu, akan tetapi, baru saja dia keluar dari mulut gua, lantas dia sudah melanggar janjinya, dia kabur melarikan diri. Pekong dan Ho Tong mendengarkan keterangannya Beng Xin itu. Pekong memasang telinga karena ia ingin tahu bagaimana Tian Cheng lolos. Ia dapat bersabar. Tapi tidak demikian dengan Ho Tong. Si Polos ini naik darah waktu mendengar Pekong dikatakan sudah melanggar janji, tetapi ia bukannya mencaci, melainkan justru tertawa. Beng Xin si hari mau pitak jadi mendongkol, memangnya dia masih panas hati karena tadi dia dicaci maki si Polos. Dia lantas mementak dan mengancam, eh, jikalau kau berani tertawa lagi, akan kuhajar kau hingga gigimu rontok. Ho Tong tidak takut tetapi melihat Pekong melirik padanya, ia lalu menutup mulut. Beng Xin menyangka anak muda itu takut. Dia tertawa puas agak menghina. Lantas dia meneruskan ceritanya, oleh karena itu kita harus membawa orang yang memalsu sebagai Hong Hu Hoat ini kepada Tian Lei Xin Li, supaya Xin Li sendiri yang memutuskan. sekarang tinggal orangnya. Pemuda ini belum tentu orang yang harus kita tangkap. Karenanya, menurut aku, haruslah kita menanyakan dahulu kepadanya, supaya urusan menjadi terang, kalau dia lantas diserahkan pada Xin Li, entah bagaimana kesudahannya nanti. Jikalau benar dia adalah orang yang dicari urusan beres, kalau tidak, itulah yang sulit. Nah sekarang bagaimana pikiran saudara berdua? Sem gantau toh diam. Dalam hal itu, ia tidak tahu duduknya perkara, lah cuma tahu persoalannya menurut keterangan Pek Kong sendiri. Sebaliknya, Beng Xin pun tidak berani memberi kepastian. Koh Piau ragu-ragu tetapi akhirnya dia menganggup menyatakan akur. Beng Xin lantas bangun dari tempat duduknya, menghampiri Pek Kong. Eh, anak muda, sapanya, bukankah kau telah dengar apa yang ku ucapkan barusan? Sekarang urusan terserah kepadamu. Pikirlah baik-baik. Asal kau bicara terus terang, itulah baik bagimu. Kalau sebaliknya, berarti kau mencari jalan ke neraka. Nah, bicaralah. Itu berarti saat hidup atau mati. Pek Kong tahu betul akan hal itu. Tapi ada kesulitan baginya. Mana dapat ia memberikan keterangan yang sebenarnya? Tian Cheng telah menolongnya tanpa memperdulikan bahaya yang mengancamnya. Kenapa ia mesti membuka rahasia penolong itu? Perbuatan yang sangat tidak berbudi, bahkan jahat. Kalau ia membuka rahasia jiwa Tian Cheng bakal terancam bahaya sebaliknya ia sendiri. Kalau bicara dengan benar, belum tentu ia bisa bebas. Asal aku mengakui aku telah mengelabui Hong Hu Ho At, pasti aku bakal dibawa pergi pada Tian Lei Molly, pikirnya lebih jauh. Di sana tentulah aku bakal diperkosa wanita cabul itu. Baiklah aku menyangkal. Maka ia lantas menjawab Bengis, kau manusia binatang, masih ada mukakah kau untuk menanyakan keterangan pada aku? Hari ini perkong sudah terjatuh dalam tangan kalian, segalanya terserah kepada kalian sendiri. Perkong tak akan mengkerutkan dahi walaupun dia dibunuh di belah dadanya. Perkong tertawa dingin. Kau ingin dibunuh? Bocah katanya mengejek. Tidak, aku justru tidak mau membunuhmu. Sekarang aku hendak kasih rasa dahulu kepadamu bagaimana sedapnya ilmu Ho Nkin Cokut. Itu adalah ilmu siksaan membagi-bagi otot dan mengacaukan tulang-tulang. Begitu dia berkata, begitu Bengsin menotok pekong beberapa kali di pelbagai jalan darah. Segera juga si anak muda gemetar, tubuhnya merengket dan menggigil, dahinya memperlihatkan otot-otot matang biru, peluhnya keluar bercucuran. Dia merasakan nyeri bukan buatan. Tapi dia menguatkan hati, dia merapatkan gigi, tak mau dia mengeluh. Sam Gantauto menyaksikan penganiayaan itu hatinya ngeri, ia tidak tega. Ia merasa kasihan terhadap si anak muda yang ia percaya tubuhnya sangat lemah. Anak muda itu pun pelajar. Ia lantas memikir untuk campur bicara. Tapi, belum lagi ia membuka mulutnya mendadak terdengarlah suara sangat nyaring dan berisik sekali, lantas debu mengepul naik. Sebuah tiang patah dan roboh, membikin payon seperti mau ambruk. Dan itulah perbuatannya si hotong si polos. Tiat Lohan tidak tega menyaksikan kawannya disiksa, darahnya naik tanpa dapat dicegah lagi. Karena ia diikat kepada tiang, ia lantas meronta membuat tambang pengikatnya putus. Tetapi tenaganya berlebihan. Di samping tambang putus, tiang pun tertarik hingga patah, maka hampir rambruklah sebagian ruang itu. Begitu dia bebas, anak muda ini lantas menyerang si harimau pitak. Bengsin bukan semelarang orang, tak kena ia diserang anak muda yang tidak mengerti silat itu. Ia berkelit dengan sebat, dan menyusul sebelah tangannya meluncur menotok ke arah jalan darah Chietiong dari penyerangnya. Tapi ketika itu tubuhnya hotong justru sedang bergerak ke arah menyamping dan tangan kanannya sudah melayang, maka tinjunya tepat mengenai bahu kiri penyerangnya hingga si penyerang tertolak mundur dua tindak. Bengsin terperanjat. Eh, bocah ini mempelajari ilmu apakah diatanya dalam hatinya sendiri. Karena ini ia jadi tidak berani Alpa. Segera ia menyerang pula. Kali ini ia menggunakan pukulan tangan. Udara kosong, hingga cukup kalau angin tinjunya yang mengenai lawan. Hebat serangan itu, angin yang keras lantas meluncur ke arah si anak muda yang polos itu. Berbareng dengan serangan dasyat itu, muncullah serangan serupa lainnya angin kedua pihak lantas beradu satu dengan lain, hingga ruang itu terasa tergetar tapi ruang tidak ambruk sebab masih tertahan tiang-tiang lainnya. Akibatnya bentrokan itu membuat tubuhnya bensin limbung bergoyang-goyang, tetapi masih sempat ia melompat keluar, karena ia khawatir ruang roboh. Yang lain-lainnya pun berlompatan keluar juga. Di saat itu, di luar ruang, di halaman terbuka, muncul dua orang asing lainnya, dua orang wanita muda yang cantik-cantik karena itu bensin lantas dapat menerka, nona-nona itulah yang menentang dia. Maka wajarlah ia menjadi gusar sekali. Siapakah yang barusan membokong pun Tongcu dia bertanya bengis. Dia tidak menyebut aku hanya pun Tongcu, yang berarti ia adalah seorang Tongcu. Dengan demikian ia sekalian memperkenalkan kedudukannya dalam partai Naga Langit. Salah seorang nona yang mengenakan pakaian serba putih, tertawa hambar. Kiranya kau seorang Tongcu katanya, dingin, bagaimana tebal kulit mukamu? Bagaimana kau tega menyerang seorang bocah dengan pukulan udara kosong yang merupakan pukulan maut? Bahkan seorang bocah yang tak mengerti ilmu silat sama sekali. Sudah begitu, kau juga berani memfitnah bahwa orang membokongmu. Hebat kata-kata itu bagi si Tongcu, ketua sebuah seksi ketua Tianlong Pang. Hebat pula sebab totokannya kepala Hotong tidak mempan, karenanya anak muda itu tidak kurang suatu apa. Karena ini, ia menjadi tidak percaya Hotong tidak mengerti silat sama sekali. dalam bingungnya itu, ia melayani si Nona bicara. Siapakah kau tegurnya? Bagaimana besarnya limo hingga kau berani mencampuri urusan pun Tongcu? Nona berpakaian putih itu tidak menghiraukan lagak Jumawa si Tongcu, acuh tak acuh dia berpaling kepada kawannya yang berdiri berendeng dengannya. Kawan itu berpakaian merah seluruhnya. Sudah begitu, dia pun tertawa senaknya. Kakak hui katanya, jangan kau memandang terlalu tinggi kepada seorang Tongcu dari Tian Liong Pang. Kau lihat sekarang, Tongcu itu tak lebih kurang mirip dengan kepala tombak lilin yang disepuh perak. Kurang ajar berteriak bengsin, gusar sekali. Kau banyak tingkah ya. Kau berani sembarang mencaci orang. Jikalau kau tetap membangkitkan hawa amarahnya pun Tongcu, kau nanti bakal kuhajar seperti anak muda itu. Fuhisi nona serbab putih mengejek. Buta kau rupanya. Bukankah kau yang tempoh hari di Gunung Kunsan sudah berpura-pura menjadi orang yang baik hati? Bukankah kau yang hari itu telah bicara baik untuk si siluman rasri? Bagaimana sekarang kau berlagak tidak mengenal aku? Bukan main panasnya hati sehari mau pitak. Hendak menghajar, dia rase berekor sembilan itu. Dia menjadi bingung. Jadi nona-nona itu tak dapat dibuat permainan. Dia menyangka cuma Tian Le Moli yang mencari si anak muda. Sekarang kiranya nona-nona ini pun demikian pula. Hajar dia mendadak bengsin dikejutkan suara mengguntur, hingga dia berpaling dengan kaget. Maka dia melihat seorang nona berpakaian merah sedang melangkah keluar dengan mengajak Pekong dan Hotong kedua pemuda itu. Jadi Pekong itu telah dibebaskan sedangkan Hotong sudah bebas semenjak tadi. Dan yang bersuara seperti guntur itu ialah si anak muda yang ketolol-tololan itu. Ketika itu si nona baju merah berpaling kepada si baju putih dan berkata nyaring kakak Hong jangan kasih ampun itu setan kata yang telengah mahpun dia tega menggunakan ilmu penganiayaan yang kejam sekali. Bukan main mendongkolnya bengsin. Tak dapat dia membiarkan orang menghinanya demikian rupa. Tapi dasar dialici dalam keadaan seperti itu dia terus mencari akal muslihat. Berbeda dengan si harimau pita ini maka Citseng bong koh si ular naga bintang tujuh telah habis kesabarannya tak dapat dia mengendalikan diri lagi. Jangan ngaco tidak keruan dia berteriak hayo siapa yang mau mendaftarkan nama terlebih dahulu. Akanpun Tongcu beri ajaran kepadanya. Fui hong phe demikian nona itu kedengaran mengejek. Kiranya kau juga seorang Tongcu. Maaf maafkan aku. Karena melihat kedudukanmu yang tinggi aku bersedia memberi kesempatan padamu. Mari sambutlah pukulan Hoan Soat yang dariku sebanyak tiga jurus. Kalau kau sanggup menyambutnya, akan aku tambah lagi dengan pedang Hoat Soat Kiam, supaya kau mencoba mencicipi rasanya pedang. Jikalau tidak, baiklah kau pergi ke Istana Raja Neraka untuk memohon keputusan pada Hakim Kwi Poan Koan. Kedua Ilmu Silat itu seperti diketahui alah pukulan tenaga kosong dan pedang membalik salju. Chit Sengbong tidak sesabar perenggau Ho. Sambil berseru, dia lantas menyerang, kedua tangannya digunakan dengan keras. Nona Phe sudah bersiap sedia, cepat ia menutup diri. Maka kedua tangan mereka bentrok satu dengan lain. Kesudahannya, tubuh Koh Piao menjadi limbung hingga dia mundur dua langkah. Si Nona Hong Hucu malimbung sedikit, ia tak sampai terpelanting. Hanya dengan satu bentrokan itu, terbedakan sudah kekuatan kedua belah pihak. Tapi Koh Piao adalah Tong Chu, ketua dari Hek Bong Tong, seksi ular naga hitam dari Tian Lion Pang, Partai Naga Langit. Ia malu kalau tidak sanggup menyambut pukulan seorang Nona, atau lebih benar, sambutannya Nona itu. Semua orang Tongbok Chee, tak terkecuali Beng Sin dan Sam Gantauto, semuanya terperanjat sekali. Hebat Nona itu. Tetapi Koh Piao penasaran dia tak mau mengerti. Dengan perlahan dia mendesak maju, matanya menatap bengis, tanpa berkedip sama sekali. Setelah mendekati si Nona setombak lebih, ia berhenti seraya terus memasang kuda-kudanya, dan segera mengulangi serangannya. Dapat dimengerti bahwa ia dapat mengerahkan seluruh penaganya dengan kedua belah tangannya itu, karena dia lagi dikuasai nafsu amarahnya. Nona Phe tetap bersedia-sedia, ia tidak gugup atau bingung. Penaga dalamnya telah dikerahkan, dipusatkan kepada kedua telapak tangannya. Dengan metu, tajam, ia mengawasi tangan lawan. Lagi satu kali, beradulah tangan kedua belah pihak. Suatu suara nyaring mengikuti bentroknya kedua tangan itu. Kemudian, bagaikan orang sinting disebabkan mabuk arak, tubuh Koh Piao mundur terhuyung-huyung sampai tujuh langkah. Ketika ia mencoba berdiri tegak di atas kakinya, ia masih limbung. Nona Phe pun tertolak, tetapi cuma mundur dua langkah. Hanya sekarang kulit mukanya yang merah dadu berubah menjadi pucat dan napasnya pun bekerja lebih cepat. Biar bagaimana, ia merasakan hebatnya serangan lawan. Koh Piao kaget berbareng penasaran dan sangat gusar. Sesudah dapat menegakkan pula tubuhnya serta memusatkan perhatiannya, ia maju lagi, dan setelah dekat kepada lawan, ia menyerang untuk dasyat-dasyatnya. Kau cari mampus nona hong hu berseru. Prahe telah bersiap terlebih dahulu. Ia pun mendongkol karena bandelnya lawan. Menuruti hatinya, ia hendak memberi hajaran keras tepat kedua tangan mereka hampir beradu, mendadak kedua lawan itu menjadi kaget dan mundur sendirinya, karena tangan mereka masing-masing tertolak dengan keras. Di depan mereka tampak dua orang lain, ialah si harimau pitak bengsin dan pui hui kalau bengsin sambil mundur tiga langkah, nona pui berdiri sambil bersenyum berseri-seri, hingga dia membuat tongcu tian liong pang itu melengat. Mereka berdua itu, seperti orang yang berjanji, maju berbareng, untuk mencegah kawannya masing-masing terlukakan. Sebab kedua lawan itu mengerahkan tenaga, tidak heran kalau mencegahnya pun dilakukan dengan tenaga sepenuhnya. Dengan demikian terjadilah hal yang seperti itu. Empat tenaga seperti beradu menjadi satu. Tenaga nona pui hebat, karenanya bengsin tertolak mundur. Koh piau bebas dari ancaman petaka yang ketiga kali, walaupun demikian, keadaannya parah. Sebab pada bentrokan yang pertama dan kedua tadi, ia sudah terluka di dalam. yang satu lebih hebat daripada yang lain. Seolah-olah darahnya bergolak dan anggauta-anggauta tubuhnya pada bergerak berpindahan. Begitulah, selagi tubuhnya limbung, ia muntah darah terus roboh tak sadarkan diri. Hongho phe tidak roboh, dia hanya limbung sedikit, cuma napasnya memburu. Kat Itong maju mendekati kawannya itu, memegangnya seraya menanya dengan prihatin, bagaimana, kakak? Tidak apa-apa, sahut pek hee. Hendak kuhajar si setan kakai itu beristirahatlah, kakak, aku yang akan gantikan kau, Intong bilang. Nonakat memang sudah gatel tangan habis berkata, ia maju. Hi, setan kakai, lekas kau keluar ia menantang. Ketika itu bengsin, yang dikatakan setan kakai itu, telah membisiki sesuatu kepada Sam dan Tauto, dan telah menyuruh yang pingsan itu, supaya bisa lekas ditolong. Setia itu, ia menghampiri Nonakat. Selama itu, sebagai orang cerdik, ia telah berpikir. Ia menginsafi lihainya pehe lebih-lebih puihui, sebab barusan ia telah terhajar walaupun merasa bukannya bertempur, hanya mereka bentrok secara kebetulan. Mengenai Nonakat ini, yang ia lihat usianya lebih muda, ia beranggapan si Nona mesti kalah-lihai daripada dua Nona lainnya. Karenanya, suka ia melayani untuk mencoba-coba, ia sangat mengharap memperoleh kemenangan, supaya ia bisa menolong muka mereka. Bocah kau jangan berjumawa katanya, keras, pun Tongcu akan membuat kau mati puas ia lantas meloloskan senjatanya yang dinamakan Gan Leng Tu, golok sayap belibis. Sembari memasang kuda-kuda, ia berseru, mari walaupun demikian, ia tidak maju, hanya memasang metle, tajam. In Tong sudah tidak sabaran. Ia menerima tantangan tanpa sungkan-sungkan. Dari pinggangnya ia menarik genggamannya, ialah sepasang solian cuwi, bandering gembulan kecil. Ia maju selangkah demi selangkah dengan sabar. Beng Sin heran melihat senjatanya Nona itu. Suatu senjata yang jarang dipakai orang, apalagi kaum wanita. Maka ia menjadi berpikir, tapi karena ia tak memandang berat kepada Nona itu, timbul keinginannya untuk mencoba-coba. Begitu kedua belah pihak berhadapan, si Nona mendahului dan si pria menyambut dengan menangkis sambil membacok. Maka beradulah kedua senjata hingga suaranya terdengar nyaring dan berisik. Telapak tangannya nyeri dan nyir-nyiran, hingga dia terperanjat. Tapi itu belum semua. Menyusul benterokan itu maka bandering yang lainnya menyusul mengarah bahunya. Bukan main kagetnya bengsin, terpaksa ia menghindarkan diri dengan mencelat mundur. Ia menjadi mendongkol dan penasaran. Habis berkelit itu, ia terus melompat maju pula untuk mengadakan pembalasan. Dengan satu bacokan macan galak menerkam kambing ia membacok kepala si Nona tentu sekali ia mengeluarkan seluruh tenaganya. Intong melihat datangnya bacokan itu dengan sebat ia berkelit ke samping dan terus membalesnya. Ia menggunakan tipu bintang sapu menyambar kilat sepasang banderingnya meluncur berbareng. Bengsin menyerang hanya untuk menggertak. Begitu ia diserang, ia mendahului berkelit maka bandering si Nona menyambar tempat kosong. Selagi bandering itu turun, ia melompat menyerang goloknya berkelebat. Intong itu, ia mengerti ada bahaya mengancam. Ia lekas menarik kembali senjatanya sambil memperbaiki kedudukannya hingga ia jadi berada di samping lawan. Dengan cepat ia meluncurkan tangan kirinya menotok. Bengsin terkejut. Ketika itu ia tengah melompat, tak sempat baginya menaruh kaki. Kalau ia tidak menangkis, ia bisa celaka. Maka itu terpaksa ia membela tubuhnya dengan menangkis serangan. Karena itu juga, tangan mereka beradu keras. Kembali sehari maupit terkejut. Kali ini tubuhnya terpental kira-kira setombak jauhnya. Syukur ia tidak terluka. Ia terpental justru mendekati Bue Hoa Chung, patok bunga Bue, hanya diaturnya bukan seperti bunga tetapi berupa huruf banji, mirip swastika terbalik. Lantas ia lompat naik ke atas sebuah patok. Eh, perempuan bau, beranikah kau naik kemari dia menantang, suaranya dingin, sikapnya jumawa. Siapa takut padamu bentak nonakat, yang penasaran karena orang itu tidak keroboh hingga ia menerima tantangan tanpa berpikir lagi. Ia masih muda sekali, muda saja ia menuruti suara hatinya, hingga ia tidak curiga sedikit juga. sebaliknya, si harimau pitak memikir kero menggunakan akal licik. Kedua lantas bertempur pula di atas patok-patok itu. Di sini diminta kegesitan, ketajaman meta, keterampilan menaruh kaki di tempat yang tepat, kalau tidak, setiap saat orang bisa terpeleset atau terjeblos. Jangankan kena terhajar, roboh sendiri saja orang bisa celaka. Oleh karena pek, engkau hendak menggunakan akal licik, ia sengaja membuat dirinya terdesak. Kat Itong menggunakan tipu silat sepasang naga mengenjot air dengan itu dipaksa lawannya mundur ke suatu sudut, ia sendiri melompat maju, menaruh kaki di patok terakhir yang diinjak lawan barusan. Baru saja kakinya menginjak patok itu, lantas ia menjadi kaget sekali. Kalau tadi diinjak bengsin patok itu kokoh kuat. Ketika diinjak olehnya sebaliknya meluruk hancur, hingga sendirinya ia terjeblos ke bawah patok-patok itu. Yang paling mengagetkan ialah ketika ia melihat di bawah patok itu ada tertancapkan banyak golok lancip yang tajam sekali. Berbareng dengan itu juga serangam pun dilakukan lawan terhadap dirinya. Nona itu lantas insaf bahwa ia telah kena tertipu lawan yang licik itu bahwa selagi ia terjeblos ia sekaligus diserang. Syukur walau ia masih muda hatinya rabah. Selagi jatuh itu ia meringankan tubuhnya dan ketika sepatunya mengenai golok dengan yang sangat enteng bisa ia menjejak hingga tubuhnya mumbul naik lagi hingga ia bisa menaruh kakinya di satu patok yang kuat sedangkan serangan yang datang itu ia singkirkan dengan sampokan bandringnya ilmu ringan tubuh yang ia gunakan itu ialah burung walet mumbul ke awan bengsin kaget kagum dan malu berbareng waktu ia menyaksikan tipu dayanya itu gagal ia tidak menyangka nona semudah itu sudah sedemikian liah ia malu sendirinya sebab ia memakai akal yang busuk itu tapi ia adalah seorang berpengalaman dan cerdik untuk menutupi rasa malunya ia justru tertawa lebar setelah itu dengan suara dingin ia berkata mengejek haha hampir hilang jiwanya yang kecil jikalau kau benar-benar tidak takut mati mari maju menyerbu ke pedalaman benteng kami berkata begitu seharimau pitak segera menjauhkan diri dengan berlompat ke belakang gunung-gunungan yang berada di sampingnya dengan begitu dalam sekejap ia sudah menghilang kat itong mendongkol sekali ia lompat menyusul teriaknya kemana kau hendak lari hanya sebentar ia pun telah berada di belakang gunung buatan itu hong ho pehe mengkhawatirkan kawannya itu apalagi dia itu sendirian saja maka ia lantas lari menyusul tetapi selagi mau pergi ia menoleh ke pakap hui sambil berkata bibi hui tolong lindungi mereka berdua aku hendak melihat kakak kat kat katanya itu terhenti dengan menghilangnya tubuhnya di balik gunung hatinya pui hui tidak senang sudah diketahuinya tabiat itong yang keras ia pun tahu phe tidak cukup sabar bahkan nona hong hu tidak kenal takut maka ia juga hendak menyusul kalian berdua pergi menantikan di kaki gunung katanya pada perkong berdua aku mau menyusul dahulu menyambut mereka itu tanda petik sinona baru berkata begitu mendada ada anak-anak panah menyambar ke arahnya ia kaget dan repot lantas ia membolang balingkan kedua belah tangannya yang berujung baju lebar membikin semua anak panah itu terpental tanpa mengenai sasarannya mari turut aku berseru sinona yang melihat bahaya mengancam hebat tak mudah mebebaskan diri terus-menerus dari hujan anak panah karenanya perlu ia melindungi kedua anak muda itu ia membuka jalan untuk lari ke pintu benteng untuk menerobos keluar dari jalanan yang buntu syukurlah orang-orang tombok C.E. sudah ciut hatinya dan tak dapat menghalang-halangi mereka lolos hanya begitu mereka bertiga tiba di tengah gunung segera mereka disambut dengan suara gembreng riu mereka terus dihujani batu dan balok-balok yang selagi jatuh bergelinding itu mendengarkan suara yang sangat hebat dan menakutkan selakalah siapa terbentur batu atau balok itu pui hui menginsyafi hal itu maka itu untuk dapat lolos tak lagi ia memperdulikan pepatah yang berbunyi pria dan wanita tak dapat berpegangan tangan ia menyambar perekong dan hotong di kanan dan kirinya diangkatnya tubuh mereka dan diajak lari turun bagaikan terbang ia berlari sambil bersiul menyaring menyusuli siulan itu segera terdengar suara nyaring dari seekor burung raja wali suaranya berkumandang di lembah-lembah sebelum pekong dan hotong dapat melihat apa-apa mereka telah merasakan sambaran angin dan kaki mereka menginjak barang sesuatu tubuh mereka tak lagi terangkat renteng tadinya mereka pun kaget sebab dibawa lari secara luar biasa oleh nona pui setelah mereka melihat tegas mereka menjadi heran dan kagum kiranya mereka bertiga telah berada di punggung burung raksasa yang tadi bersuara bagaikan guruh itu tak lama kemudian binatang bersayap itu sudah turun ke tanah di tempat yang aman dengan didahului si nona kedua pemuda itu turut-turun dari punggung burung itu lantas pui hui berkata selayaknya kalian berdua menantikan di sini sekarang tak dapat kalian berbuat demikian khawatir musuh nanti datang mengejar maka itu baiklah kalian berangkat terlebih dahulu atau kalian mencari tempat bersembunyi aku sendiri hendak menyusul mereka berdua setelah itu kami akan cari kalian nona kata pek kong cuma sebegitu anak muda ini sempat membuka mulutnya si nona sudah lantas dibawa terbang oleh burungnya yang jinak dan mengerti luar biasa itu si nona pun pergi sambil tertawa maka ia menghela nafas dan berkata kecewa aku jadi pria ia pun mengawasi si nona terbang naik ke atas bukit dan lenyap karenanya ia lantas berkata pada hotong mari kita pergi hotong bagaikan yang nyenyak ia pun sangat kagum ia berkata burung itu lebih hebat daripada kudaku kalau kita menugang kuda atau burung pasti kita sudah sampai di ngodwe kan kau ngelindur kata perkong tertawa burung itu milik lain orang dan kudamu pun sudah hilang hotong melengak mendengar sahabatnya mengatakan bahwa kudanya sudah hilang tetapi hanya sebentar ia tertawa nanti aku mencoba memanggilnya katanya dan terus bersiul dua kali beruntun belum lama siulan itu lenyap maka di kejauhan terdengar ringkik kuda terus tampak sesuatu yang hitam dan besar lari mendatangi kiranya itulah kuda si polos lengkap dan tak kurang suatu apa-apa perkong menghela nafas hatinya lega aku kalah dengan kuda katanya mas gol dia masih dapat melawan musuh hotong puas melihat kudanya tak hilang tetapi melihat sahabatnya berduka ia tersenyum dan berkata jangan kau berkecil hati jangan takut kalau usaha kita sudah berhasil sesampainya di rumah kita nanti minta paman ho mengajarkan kita ilmu silat andai kata paman menolak tak dapatkah kita belajar dari nona-nona itu saja mau atau tidak perkong tersenyum nah marilah dia mengajak maka naiklah mereka ke atas punggung kuda untuk melanjutkan perjalanan di tengah jalan mereka menerka nerka bagaimana dengan nona-nona itu sementara itu kat itong terus mengejar bengsin ia penasaran hingga tak khawatir bakal terpedayakan lagi setelah melewati gunung-gunungan itu ia melihat sebuah goa yang mulutnya setinggi orang dan di dinding mulut goa itu terdapat ukiran huruf besar jangan masuk hektometer ia mengasih dengar suaranya saking mendongkol dan memandang rendah ia menduga bengsin tentunya telah masuk ke dalam goa itu sebab di situ tidak ada tempat bersembunyi lainnya ia pun mengira di dalam goa mesti ada disembunyikan sesuatu tetapi selagi hatinya panas ia tidak memperdulikannya tanpa sangsi sedikit jua ia mengangkat kaki melangkah masuk ke dalam goa dua pengkolan telah dilewati lantas lenyap sudah cahaya terang yang masuk dari luar terowongan menjadi gelap tapi kegelapan tidak menjadi rintangan bagi nona ini yang pernah mempelajari latihan berjalan di tempat gelap walaupun samar-samar ia bisa melihat segala sesuatu kosong di situ kecuali undakan tangga batu maka ia berpikir benarkah ada alat-alat rahasia di sini atau orang bersembunyi kendati demikian pada waktu berjalan terus ia tetap waspada memasang mata si nona melangkah dengan sangat perlahan supaya tidak menimbulkan suara apa-apa kira-kira beberapa detik kemudian terdengarlah suara bergemuruh beberapa kali intong menghentikan langkahnya ia memandang tajam di depannya ia menyaksikan tanah melesak turun menyusul itu berhenti sudah suara nyaring ia menempelkan tubuhnya pada dinding lalu melongok ke tempat melesak itu di sisinya terdapat sebuah liang sedalam tiga tombak lobangnya cukup lebar tetapi dasarnya kosong setelah mengawasi sekian lama sambil lotaknya bekerja l.n.tong l.n.tong memungut sebutir batu dan menimpu ke dalam lobang yang mirip sumur itu sebagai kesudahan dari itu terjadilah hal yang mengejutkan yaitu dari dasar yang menyambar nyambar sejumlah anak panah menyambar bersilang siur andai kata ada orang memasuki sumur itu dia akan tewas oleh anak panah itu syukur aku teliti kata l.n.tong dalam hati justeru ia berpikir itu sekonyong-konyong ada sambaran angin keras dari arah belakangnya ia terkejut ia menduga kepada serangan gelap wajar saja ia berkelit sambil berlompat keluar tiba-tiba ia melihat Hang Ho P.H.E. berdiri berhadapan dengannya ah serunya lega hatinya kau membuatku kaget P.H.E. tertawa anak nakal katanya kau tahu aku datang kemari untuk mati bersamamu bagaimana kau berani menyesalkan aku tak apalah kalau kita mati bersama kata Entong yang turut tertawa kalau ada orang yang menemani kita jadi tidak kesepian bukan kalau tadi aku lompat turun ke dalam sumber itu pastilah aku tak akan dapat naik lagi nah sekarang saja kau terjun Nona Hanghu menyaut tidak coba bilang di dalam sumber itu ada ancaman atau tidak buat apa kau tanya-tanya kenapa kau tidak mau mencoba saja Entong tidak menjawab hanya kembali ia mengambil batu dan menimpu lagi ke dasar sumber itu kembali hujan saling menyambar Hanghu P.H.E. dia mengawasi Nona kat penasaran katanya ingin aku lihat sebenarnya ada berapa banyak anak panah ini dan lantas dia menimpuk berulang-ulang sampai belasan kali anak panah menyambar nyambar sampai timpukan yang terakhir menghentikannya nah habis juga kata Entong tertawa puas mari kita lompat turun dan lantas yang mendahului terjun Prahe mengikuti Entong baru menjejakan kaki tiba-tiba ada angin keras menyambarnya פ Menyia selanjutnya 就 enggak ya aku enggak 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 soy